Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke guys gimana kabar teman-teman semua selamat datang di Cakmojib TV Sudah lama saya tidak membuat video guys di channel ini Dan ya ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu makna pergerakan silat atau asal-usul silat di tanah Melayu Ustadz Muhaizad Muhammad Oke ini daripada channel beliau yaitu Ustadz Muhaizad Official guys Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi So jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi tamu-tamu kita munca syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Iradak kudrak yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Dapat lagi kita hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjunjung syariah Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan ibadat kepada Allah Maka hidup seorang hamba adalah untuk berbakti kepada Tuhan Maka diantara suruh yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kita sentiasa menghubungkan Hubungi kita dengan Allah dan Nabi Maka timbulkan istilah silat Silat-silat itu bermakna silat yakni hubungi Yakni orang yang bersilat itu adalah orang yang ada hubungi Hubungi dengan siapa? Hubungi dengan Nabi dia dan hubungi dengan Allah Ialah khalifah di atas muka bumi Allah ta'ala Sebagaimana Allah ta'ala menyebut Ini ja'ilun fil ardi khalifah Dan aku ingin jadikan di atas muka bumi Itu khalifah yakni penggantiku di atas muka bumi Yang akan menguruhkan bumi dan memakmurkan bumi Dan membuat kebaikan di atas muka bumi Allah ta'ala Maka silat-silat hubungi kita dengan Nabi Dan hubungi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ulama-ulama orang-orang aling dulu melihat hubungi kita dan tanggungjawab kita Untuk agama Allah ta'ala dan agama hubungi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia buat satu gerak geri Buat satu gerak untuk menunjukkan hubungi kita dengan Allah dan Nabi SAW Maka jadilah silat Yakni menghubung ke zahir dan batin Batin dan zahir Maka ilmu persilatnya ini ada zahir dan ada batin dia Kalau ilmu persilatnya zahir tanpa batin juga Kurai sempurnanya Ilmu persilatnya batin tanpa zahir juga kurai Sebagaimana manusia terdiri daripada benda zahir dan benda batin Maka pasangan ini Diilhaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada aling-aling ulama dulu Ini menarik orang-orang muda Orang-orang yang suka berkhidmat untuk Allah subhanahu wa ta'ala Supaya membuat ibadat dengan cara Membela Menjaga kehormati bangsa dan agama dia Sebagaimana disebut hadith hubul watan min al-iman Saya kepada tanah air itu adalah tanda keimanan seseorang Tak mungkin keimanan ibadat yang kita ingin buat tanpa negara tak mungkin Tak mungkin dipraktik, tak mungkin diamalkan Seremu ibadat yang kita nak buat Kita boleh semaya sekarang Kita boleh posok, kita boleh sedekok, kita boleh baca Eh kerana ada negara Maka katanya Nabi Saya kepada negara sebagai tempat wadah untuk kita melakukan Maka timbul istilah-silah Maka sejarah yang masyur di negeri Kelantai adalah sejarah Bukit Panah Sejarah Bukit Panah di tanah merah ini Masyur dengan gelara Masyur dengan seorang guru dipanggil Adi Putera Yang mana ia merupakan guru kepada hangtua dan guru kepada wali sembilan Wali sembilan, wali songa ini disiapkan untuk berda'wah di Pulau Jawa di Kelantai Sebagaimana disebut oleh ahli-ahli sejarah Dua orang bersaudara Syekh Jamaluddin Al-Kubra Turun ke Jawa dan adik dia Syekh Sana'uddin berada di Bukit Panah Maka dia adalah adik puteranya didalai ilmu persilatan Dan dialah Syekh Samannya didalai ilmu kebatinnya Ilmu-ilmu sufi dan ilmu-ilmu tasawuf Yang ini bersumber daripada sumber yang sama Tetapi sekarang kerana kita terlalu lemah Kita tidak mampu mengambil kedua-dua cabai ilmu ini Maka terpisahlah ilmu ini Ada orang yang ambil zahir saja Ilmu persilatan sahaja tidak ambil ilmu sufi daripada guru-guru Ada orang yang ambil sufi tidak meninggalkan ilmu persilatan Maka insyaAllah tidak jauh mungkin dekat insyaAllah Benda ini akan kembali bersilat semula Bergabung semula di antara agama dengan ilmu persilatan Kerana asal ilmu persilatan ini diasahkan oleh itu Gerak-gerak ini adalah zahir dipanggil Yang bergerak sebenar adalah batin sebenarnya Maka murid-murid guru-guru mengajar kepada murid Hubungi di antara silah hubungi di antara zahir dan batin Sebagaimana kita ada ruh Maka timbul istilah ilmu nafah Ilmu gerak Ilmu tenaga dalam Ilmu juruh Ilmu apa Itu menggunakan batin tenaga kita Mana kalau ilmu zahir pula timbul istilah gerak Gerak-gerak gayung silap Macam-macam gini silap Maka hasil daripada gerak zahir Maka ada setengah zilat yang menggabungkan ada istilah zahir Maka tujuan kedua-dua ini Menghubungkan, mensilapkan Menghubungkan di antara zahir dan batin Adalah tidak lain tidak nak buka Nak menzahirkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Mengzahirkan Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila digabungkan zahir dengan batin Menjadi kekuatan yang sangat hebat Maka Kita kembali kepada diri kita Kembali kepada pelajaran guru-guru kita Supaya menghubungkan di antara dua benda ini Jadi sempena tajuk malam ini manifestasi silap Melayu Yang mana dihadapi saya Ambo malu juga nak kecek mengenai silap Kerana orang yang depan ini Lebih banyak pengalaman berbanding Ambo Ambo ini terlalu sedikit Sangat tak tahu apa Mungkin perkataan Ambo salah Cuma Berdasarkan pengajian Daripada guru-guru Ambo berkongsi sekolah yang boleh Maka Timbulah istilah Generasi Hangtuwah lima bersaudara Kedua Generasi Wali Songo Yang mana Wali Songo ini Berdakwah di Pulau Jawa Yang mana Pulau Jawa ini Tak silap Ambo Dia ada 14,000 pulau 7,000 ada penduduk 7,000 lagi tak ada orang duduk Maka dalam masa 40 tahun Hasil usaha daripada Wali Songo Wali Sembilan Maka Semua Pulau Jawa masuk Islam Kecuali satu pulau Itu Pulau Bali sahaja Siapa dia nak kekal Dengan agama Hindu dan Buddha Pergi ke Pulau Bali Selain daripada itu Hasil usaha daripada Wali Songo Islam Daripada seorang guru Syekh Saman Syekh Sana'uddin Ataupun Syekh Saman Maka daripada ilmu persilap Masyulah anak murid Syekh Saman Ini Hang Tua Hang Leke Hang Leke Hang Gakho Hasil daripada Didik Gerak Zohir Maka guru Dia lah yang mencantum Kedua-duanya Zohir ada Batin ada Maka silap-silap ini Orang yang tak boleh bersilap Kalau orang tidak ada Tidak mengenal diri Dan tidak ada Batin Orang kata Orang tak silap Kalau orang tak kenal diri Orang kenal diri Sebenarnya orang yang bersilap Apa maksud silap Orang ada hubungan Zohir dan Batin Kita rasa kita yang bergerak Kita rasa kita yang buat Tetapi sebenarnya Allah Yang raib itu Yang menggerakkan kita Maka sentiasa Ada hubung Kaitnya Sebab itu Setiap gerak itu Ada baca air dia Setengah itu Setiap gerak itu Ada maksud dia Kenapa kita sembuh lagu ini Kerana Kenapa kita buat bentuk lagu ini Maka guru-guru itu Makin memberitahu Rasanya Yakni Setiap gerak Mesti ada hubungan Kerana kalau kekuatan Zohir Itu tubuh kita ini Tak kuat sangat Kenapa Allah Taklah memilih kita Menjadi khalifah Sedekai makhluk Tuhir Banyak lagi Yang lebih hebat Kalau Zohir Malaikat Kalau kita gocoh Gajah Gajah lebih besar Tetapi kenapa Memilih manusia Sebagai khalifah Yakni pengganti Tuhir Untuk menguruhkan dunia ini Malaikat ada Jin ada Setel ada Orang ini pelik sikit Tolong minta tolongan jin selalu Dia ingat jin paling kuat sekali Manusia peduh apa Katakan khalifah kita ni Maka apabila khalifah Tentulah kita paling hebat Kenapa kita minta tolong dengan jin Jin tak kuat lama Maka apabila kita minta tolong Dengan benda-benda yang lemuh lagu itu Maka dia rasa kita Maka sebab itulah timbul istilah Tenaga dalam Tak pakai jin Tak seduk kira lah Kalau wahabi kata Jin pakiru ni Pelik sikit jin selalu Dia ingat kata Hockbison ni jin pelik sungguh Manusia tu hukum mana Kau lipah tu duduk mana Maka guru-guru ingin mengeluarki Tuh Tenaga kita Menjadikah kita manusia yang sebenar Yang mana manusia inilah Yang Allah Ta'ala Tetap ke Berat ke Dengan tanggungjawab Sebagai seorang polifah Apabila kita siap Sebagai seorang manusia Maka layuk lah Kita menguruhkan alam ini Kita akan jadi manusia Yang paling bertanggungjawab Paling cara Paling baik Dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sebenarnya Maka silap-silap itu Di samping Kata nak mempertahankan diri Benda-benda agama Di samping dalam Menghubungkan diri Antara Zohi dengan batin Ia juga Nak mempertahankan diri Kerana nak mempertahankan diri itu Diajar oleh agama Orang nak menyuruh kita Kita lawir dia Kerana nak jaga Marwah kita Nak jaga nyawa kita Dituntuk oleh syariah Dan ada hadis Nabi kata Al-mu'minu Qawi khairun Wa ahabu ilallah Minal mu'minil ta'in Seorang mu'min yang kuat Dan gagah Lebih disukai oleh Allah Ta'ala Berbanding dengan Orang mu'min yang lemuh Yang go'eh Sama ada go'eh Itu Zohi dia Batin dia Ima dia Lemuh Maka Nabi Muhammad Memuji Seorang mu'min yang kuat Maka tanda Zohi Seseorang itu kuat Lalu dia mampu Berpencuk silap Kalau dia senyap Sepak ke orang Kepuh air Tak kuat lah mana Lagu mana Dia nak mempertahankan Agama Ada dalil batin dia Lagu mana Dia nak mempertahankan Syariah Zohi di tubuh dia Semaya dia Posok dia Sebagaimana Orang-orang tua Dulu mempertahankan Agama Dengan Zohi Dan batin dia Terkombayalah Dia sebagai syahid Bila Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Malam ni Kita kecek Mengenai ibu sana Mengenai persilatan Supaya anak-anak muda Kita sedar Yang orang-orang tua kita Tidak terlalu bodoh Dan tidak Jangan dengar Sejarah-sejarah Yang dibangkitkan Oleh-oleh-oleh asing Oleh-oleh luar Yang ngusuh Kepada kita Mencerita Oleh-oleh tua kita Seolah-olah Tak ada apa-apa Macam mana Tak ada apa-apa Dia daripada jauh Mari tenaga kita Kalulah negara kita Tidak ada apa-apa Bekduh dia Mari kenara kita Tetapi 500 tahun Kita dijajah Diambil semua Khazanah kita Teknologi kita Keilmuwan kita Harta kita Dan ditukar Sejarah kita Diwayat oleh tua kita Tak tahu apa Bodoh Tak tahu apa Tak ada teknologi Punuh Darah Begini Jagung tu Tak kita terima Maka Anak-anak muda kita Membodoh Keputuh ayuh dia sendiri Membodoh Keputuh nenek-nenek dia Sedikit bangsa Kita sangat hebat Sehingga Begitu Dicemburui Oleh dunia Pada masa tu Dipanggil lingua Perangkal Dipanggil bahasa dunia Bahasa Dia panggil Semenanjung Emah ni Jantung dunia Di antara Halif Pakhni Nak pergi Mesti kena Singgah di tempat Kita Kerana Tempat kita Paling strategik Apabila Melayar Sampai Pertengah Mesti akan Dipukul oleh Hombok Maka satu Tempat Saja Boleh Berteduh Di tempat Kita Maka Maka Jadilah Tempat Kita Begitu Strategik Dari sudut Tanah Dia subuh Ilmu Dia subuh Sumber Dia subuh Dan Orang-orang Dia pun Sangat Subur Kita Bangsa Melayu Ini Campur Daripada Lima Campur Daripada Lima Menurut Kajian sejarah Iskandar Zulkarnain Nabi Allah Daud Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail Ada tu Bercampur Dengan Daruk Arab Pula Kolonial Rasulullah Ini Daruk Bercampur Bagaimana Bangsa Yang Bercampur Ini Daruk Yang Begitu Hebat Tidak Ada Apa-apa Orang Daripada Jauh Daripada Dulu Mengintar Tempat Kita Kerana Kehebatan Kita Jangan Malu Jangan Rasa Hino Kita Pakai Ayuk Kita Pakai Itu Kita Jadilah Seperti Bangsa Lain Rasulullah Bangga Dengan Arab Dan Dia Maruh Kalau Orang Beci Kepada Orang Arab Apa Kerana Saya Orang Arab Nabi Kata Jangan Maruh Kepada Arab Jangan Beci Kepada Arab Kerana Apa Salah Satu Sebab Aku Orang Arab Jangan Jangan Kata Maka Tidak Selalu Kita Bukan Kata Resih Bukan Kata Tak Suk Kita Kata Saya Kepada Mereka Nabi Aja Saya Kepada Bangsa Saya Kepada Budaya Maka Nabi Tak Pernah Melayu Masuk Kepada Mana Mana Tempat Nabi Kata Berhenti Budaya Lagi Nabi Tak Pernah Kosep Budaya Kerana Nabi Selagi Mana Tidak Bercanggau Dengan Agama Maka Budaya Itu Mesti Diteruskan Kerana Apa Kerana Allah Ta'ala Mencipta Kabar Ilwa Syubah Allah Ta'ala Cipta Bangsa Bangsa Dan Puak Itu Supaya Saling Mengenali Kita Kenal Orang Melayu Dengan Pakaya Kita Kenal Orang Arak Dengan Pakaya Dan Bahasa Maka Kalau Kita Tidak Ada Bahasa Kalau Kita Tidak Ada Pakaya Pakaya Kita Sudah Lama Orang Muda Kita Tak Pakaya Bahasa Loh Ni Bercapuh Betul Kece Ayu Betul Kece Bahasa Agama Bangsa Semakin Kurat Tulis Saya Tak Menulis Dengan Tulis Orang Melayu Maka Tidak Salah Maka Orang Yang Mencintai Bangsa Budaya Ni Yang Menjaga Watan Dia Menjaga Tanah Air Dia Kita Berharap Berucap Terima kasih Kepada Penganju Program Kerana Menganju Satu Benda Yang Sangat Positif Sangat Baik Ini Pahala Di Sisi Allah Memberi Kesedaran Kepada Anak Muda Saya Kepada Bahasa Bangsa Dan Agama Dia Mudah Mudah Majlis lagu Ni Semakin Subuh Dibuat Tempat Kita Supaya Bukit Kita Nak Buat Kekak Cawa Kita Semakin Sejahtera Orang Orang Yang Mencaya Kepada Bangsa Dia Tempat Dia Semakin Caya Kepada Negara Dia Mudah Mudah Majlis Ini Akan Dibuat Bila Bila Kita Berdoa Supaya Allah Ta'ala Memberkati Majlis Ini Dan Memberi Pahala Kepada Orang Yang Masuk Menyertai Di Dalam Program Ini Wa Bila Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Alhamdulillah Muhammad Dan Itulah Tadi Makna Perkerakan Silat Ataupun Asal Usul Silat Di Tanah Melayu Dan Itulah Tadinya Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Muhayza Muhammad Bahasanya Silat Itu Sendiri Istilahnya Ada Hubungan Keterkaitan Kita Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Assalam Dan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya Adalah Kalau Wajib Waraga Kita Kuat Iman Kita Kuat Maka Kecintaan Kita Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Assalam Juga Kuat Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Kuat Maka Daripada Itu Perkuatlah Ketakuan Kita Dan Keimanan Ingat Sehat Rahani Dan Sehat Jasmani Itu Sangatlah Penting Sehingga Kita Bisa Menyadari Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Mana Halal Dan Mana Yang Haram Semua Itu Apabila Kita Waras Kalau Tidak Waras Maka Kita Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Baik Terima Kasih Dari Tengok Video Ini Guys Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Semoga Menjadi Tambahan Wawasan Baik Kita Bahasannya Nenek Moyang Kita Bukan Tidak Ada Apa Bukan Bodoh Akan Tetapi Sejarah Yang Diungkapkan Oleh Orang Orang Luar Sana Agar Kita Tidak Tahu Bahasannya Nenek Moyang Kita Nenek Moyang Yang Hebat Nenek Moyang Yang Senantiasa Memperjuangkan Agama Dan Juga Negara Bangsa Dan Juga Tanah Air Kita So Maka Daripada Itu Buat Teman Teman Semua Mari Kita Erotkan Jiwa Dan Raga Kita Untuk Senantiasa Dekat Kepada Allah Terima kasih Tengok Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Channel Ini Buat Teman Teman Semua Yang Mau Ikut Silat Langsung Saja Ikut Ya Teman Teman Karena Untuk Mengolah Jiwa Raga Kita Dan Rohani Jasmani Kita Agar Supaya Kuat Sehat Dan Penuh Dengan Gairah Keislaman Amin Amin Ya Rabban Alamin Terima kasih Tengok Video Ini Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Bermin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih